Intro Sahabat Kompas.com Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigen Pol Ahmad Ramadan Menyebutkan cuitan Ferdinand Hutahayan Diduga mengandung unsur Sara Cuitan itu berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat Gimana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat Gimana yang dilaporkan adalah Pemilik atau pengguna akun Atas nama inisial FH Dengan username H. Ferdinand Hayan 3 Yang dilaporkan adalah Kaitan dengan Saya ulangi Menyebarkan informasi Bermuatan permusuhan Berdasarkan Sara Menyebarkan pemberitaan bohong Yang dapat menerbitkan keonaran Polri telah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat Polri telah menerima laporan dari seseorang berinisial HP dengan terlapor Ferdinand Hutahayan HP melaporkan Ferdinand Hutahayan terkait tugan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat Dalam laporan itu Pelaporan menyertakan barang bukti berupa tangkapan layar postingan dari akun milik Ferdinand Setelah laporan diterima Penyidik Bares Krim Polri menindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi Saat ini ada tiga saksi yang sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Sebelumnya, nama Ferdinand Hutahayan menjadi perbincangan Usai mengunggah kalimat kontroversi yang diduga sebagai penistaan agama Kalimat kontroversi itu ia unggah di akun twitternya AdFerdinandHayan3 pada tanggal 4 Januari 2022 Usai unggahan itu, tagar tangkap Ferdinand pun trending di media sosial twitter Banyak warganet yang mengecam cuitan Ferdinand Hutahayan atas dugaan penistaan agama Terima kasih telah menonton!